Bendunga Kufrodan adalah bendungan yang terletak di melekenan Sungai Kolerado di perbatasan antara negara bagian Arizona dan Nevada. Ketika konostruksinya selesai pada tahun 1936, bendungan ini merupakan fasilitas produser listrik dan struktur terbesar di dunia. Ini juga adalah struktur beton terbesar yang pernah dibangun. Menyediakan pengelolaan banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan mengamankan sumber air yang endang bagi jutaan orang. Beginilah cara pembangunan bendungan Huforda. Rencana pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 1900 dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuatan dari Sungai Kolerado. Tidak sampai pada tahun 1928, Kongres Amerika Serikat mengesahkan proyek tersebut dan survei awal dimulai. Dengan dimulainya krisis hebat pada setahun setelahnya, proyek itu dilihat sebagai cara bagi pemerintah untuk menyediakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan di daerah barat daya Amerika. Terletak 26 mil barat daya Las Vegas di perbatasan Nevada dan Arizona, proyek ini membutuhkan sejumlah besar pekerja beserta keluarga mereka untuk pindah sehingga seluruh kota baru didirikan. Untuk mendorong kemajuan proyek, Presiden Huford memerintahkan pembangunan bendungan dimulai pada Mei 1931 sampai sebelum infrastruktur yang diperlukan memiliki banyak pekerja yang tinggal di tenda-tenda untuk sementara. Meskipun kondisi kehidupan buruk, pekerjaan dimulai untuk mengalihkan sungai Colorado sehingga bendungan dapat dibangun di dasar sungai yang kering. Untuk mengalihkan air sungai, empat terowongan dibuat sepanjang 56 kaki atau setara dengan 17 meter di setiap sisinya. Pengeboran tidak lebih menggunakan dinamik peledak serta diikuti bantuan tangan pekerja menggunakan jackhammer cinematic. Batu yang digali kemudian dibuang ke sungai Colorado sehingga menciptakan cover dump yang memaksa air mengalir melalui terowongan yang baru dibangun. Cover dump kedua dihilir mencegah air mengalir kembali ke lokasi konstruksi dan membentuk area yang dapat dipompas sampai kering sehingga memperlihatkan dasar sungai. Bendungan Hoover menggunakan desain lengkung gravitasi dan ditahan di tempatnya oleh berat beton bersama tekanan air yang menahan lalu memaksa masuk ke lantai dan dinding. Prinsip seperti itu mengharuskan permukaan dingin canyon dihaluskan sebagai salah satu kegiatan pertama mencegah kebocoran. Selama fase inilah helm safety pertama mulai digunakan. Awalnya pekerja mencolupkan topi mereka ke dalam adukan semen dan membiarkannya mengeras untuk melindungi kepala mereka, setidaknya sampai batas tertentu dari puing-puing yang jatuh. Melihat keberhasilan mereka, para pembimbing proyek dengan cepat memesan ribuan topi ini dan mengamanakan penggunaannya oleh para pekerja. Pada tahun 1933 sampai sekitar 18 bulan lebih cepat dari jadwal, penuangan beton pertama pun dimulai. Karena beton mengeluarkan panas dan menyusut pada prosesnya, proyek pada skala bendungan Hoover akan membutuhkan lebih dari 25 tahun untuk mengeras jika dituangkan dalam satu kali secara terus mengurus. Dan, kelemahan struktural akan menyebabkan bendungan retak karena beratnya sendiri. Sebaliknya, bendungan ini dibagi menjadi serangkaian cetak persegi panjang berukuran 50 kaki persegi. Cetakan ini dilengkapi dengan serangkaian pipa baja yang membawa air sungai melaluinya. Memungkinkan beton untuk mendingin dan mengeras lebih cepat daripada dibiarkan mengering dengan sendirinya karena panas. Setelah beton-beton mengeras dan berhenti berkontraksi, pipa-pipa dan retakan halus di antara blok-blok satu sama lain diisi dengan mat dan dilapisi cetakan baru yang ditempatkan di atasnya. Saat ketinggian bendungan terus naik, pada saat membawa beton ke tempat yang lebih tinggi, maka ini akan menimbulkan tantangan yang sangat signifikan. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah sistem kabel overhead yang membawa ember beton dari pabrik beton yang dibangun khusus di sisi Nevada ke lokasi yang diperlukan di lokasi konstruksi. Secara keseluruhan, total 87,5 juta kaki kubik beton dan sekitar 582 milpipa penginin digunakan dalam pembangunan bendungan ini. Pada tahun 1935, dua tahun lebih cepat dari jadwal, bendungan setinggi 762 kaki selesai dan terowangan pengalihan sungai ditutup rapat. Memungkinkan, koleradu untuk memulai membanjiri ngarai di belakang struktur dan menciptakan reservoir yang kita kenal sekarang sebagai dana umid. Pemasangan pembangkit listrik yang berdekatan dan infrastruktur yang terkait berlangsung secara paralel dengan pembangunan struktur utama dan bendungan mulai menghasilkan listrik pada tahun 1936. Saat ini, proyek infrastruktur yang luar biasa ini memiliki output rata-rata sekitar 4,2 miliar kW per jam dan menyediakan air serta listrik untuk jutaan orang di seluruh barat daya Amerika Serikat. Katalisator ekonomi ke seluruh wilayah Amerika Utara dan contoh kuat dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh industri. Terima kasih telah menonton!